Intro Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah Siswandi memberikan tanggapannya mengenai adanya aksi tidak terpuji yang dilakukan seorang siswa SMA terhadap gurunya Aksi tidak terpuji dilakukan seorang siswa SMA di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Siswa laki-laki itu marah dan menantang gurunya sendiri untuk berkelahi cuma gara-gara disuruh merapikan seragamnya Saat diwawancarai beberapa wak media beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Siswandi beliau menyampaikan Prinsipnya setelah apa yang kita sangat perhatikan dengan kejadian seperti ini Setidak-tidaknya kita mengharapkan jangan sampai terjadi terulang lagi di sekolah-sekolah lain khususnya di Kalimantan Tengah Namun kita juga sampaikan perlu ada mediasi dari pihak sekolah maupun orang tuanya kenapa hal terjadi Setidak-tidaknya ya pada prinsipnya sekolah itu bukan untuk belajar tapi untuk mendidiki Dan kita juga melihat situasi depresi seperti ini Memang saya juga kemarin ke Barsel juga melakukan kunjungan tetapi belum mendengar apa yang disampaikan Namun saya melihat beberapa sampel yang ada ternyata memang kita perlu edukasi lagi dan peningkatan untuk pendidikan Dan khususnya pendidikan moral adanya perlawanan dari siswa kepada seorang guru ya itu sangat perhatikan Apa yang kita harap ya sebenarnya itu merupakan kesudahan berubah dunia pendidikan Tetapi daripada itu kita perlu juga jangan langsung menjustifikasi pada siswa tersebut Perlu kita mencari sebabnya kenapa sih kalau itu terjadi Nah daripada itu kita inginkan daripada pihak sekolah perlu welcome Memediasi lagi kepada semua wali murid sekolah baca Mengundang apa sih itu yang terjadi Kenapa hal itu terjadi Dan ini kita mengharapkan juga kepada sekolah-sekolah lain Atau khususnya tadi jenis pendidikan agar bisa mencegah Agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi Guru adalah figur otoritas di lingkungan sekolah dan harus dihormati oleh siswa Pentingnya menjaga etika dan norma-norma sosial dengan pendidikan harus selalu dibudayakan Dari Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Aji Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!